Alis Presiden Jokowi naik dan mimik wajahnya berubah kebingungan ketika mendengar pernyataan wartawan soal isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Jokowi nampak heran dan menggelengkan kepala sembari bertanya balik kepada awak media, dari mana mereka mendengar informasi tersebut. Isu reshuffle kembali mencuat setelah dua nama Menteri Kabinet Indonesia Maju terseret telah pusaran dugaan kasus korupsi. Pertama, ada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu. Pada penggeledahan KPK di rumah dinasnya pada Kamis 28 September 2023 hingga Jumat 29 September 2023, ditemukan uang senilai puluhan miliar dalam pecahan asing dan rupiah. Tak hanya uang, KPK juga menemukan 12 pucuk senjata api di rumah Syahrul. Padahal KPK melakukan penggeledahan tersebut terkait dugaan korupsi pemaksaan dalam jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain Syahrul, kedua, ada nama Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Namanya muncul dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek pengadaan menara BTS 4G di pengadilan TIPIKOR Jakarta Pusat. Dalam sidang itu, pemisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan mengaku telah memberikan aliran dana sebesar 27 miliar rupiah kepada Dito Aryo Tejo. Irwan mengalirkan dana yang tak sedikit itu dalam rangka pengamanan kasus BTS 4G. Tito yang mendengar namanya terseret kasus itu menyatakan dirinya tetap menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung. Ia juga tak mempersoalkan jika harus dicompot dari jabatannya sebagai menpora oleh Presiden Joko Widodo. Jabatan itu kan datang kapan saja bisa diambil kapan saja. Kita yang penting kerja yang terbaik saja, mas. Terima kasih telah menonton!